Sengkaian kampanye pemilihan Gubernur Jawa Timur, calon wakil Gubernur Jawa Timur Putih Guntur Soekarno mencari simpati rakyat dengan mengunjungi sejumlah pesantren besar di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu pondok pesantren yang dikunjungi adalah pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan. Putih diterima langsung oleh pengasuh PONPES, diantaranya pengasuh PONPES, Nyai Hajah Endah Nihayati, Hajah Diana Susilowati, dan pengasuh PONPES Zainul Hasan yang juga Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Mutawakil Alalah, serta Kiai Haji Syaiful Islam. Sebelum orasi, ribuan santriwati menyanyikan lagu Mars NU dan lagu Mars Kemenangan Jatim Sedulur. Hasilnya, ribuan santri begitu kompak menyanyikan dua lagu ini. Putih berjanji akan meningkatkan mutu pendidikan madrasah dinia, serta menyejahterakan guru madrasah yang selama ini dipandang sebelah mata. Putih Guntur Soekarno berjanji akan memberikan bantuan mulai dari sarana-persarana hingga beasiswa bagi santri berprestasi dan santri kurang mampu. Ya, ada Madin Plus untuk pesantren dan apa namanya, di dalamnya itu ada bantuan atau memperluas insentif untuk para ustazah, untuk para hafiz, hafizah, kemudian juga para nubu-nubu, juga untuk para santri-santri. Dalam safari politiknya di Probolinggo, Putih mengunjungi tiga pondok besar. Di antaranya, pondok pesantren Zainul Hasan Genggo, Ponpes Nurul Kodim Kali Kajar, Ponpes Nurul Jadid Paiton, dan Ponpes Hati Keraksaan. Farid Fahlevi, JTV Probolinggo